3 bahan pertimbangan buat kalian semua dalam memilih tempat bayi tabung yang cocok buat kalian yuk langsung aja kita bahas yang pertama adalah dokter ya teman-teman faktor penting dalam bayi tabung adalah dokter jadi sebelum memutuskan kalian mau memilih klinik mana untuk bayi tabung kalian ceklah dokter tersebut track recordnya bagaimana sudah menangani pasien bayi tabung berapa lama kemudian berapa persentase kegagalan dan keberhasilannya kalian harus cek semua ya track recordnya apalagi kalau bisa track recordnya sesuai dengan kondisi kalian usia kalian kemudian keluhan kalian dan lain-lainnya itu harus kalian cek benar-benar dan yang kedua adalah fasilitas dan pelayanan dari klinik tersebut apakah oke atau enggak ya karena kalian harus cek benar-benar ya alat yang digunakan kemudian apakah ada embryo fasilitas embryo transfernya gimana frozen embryonya ada atau enggak atau ada timelapse-nya atau enggak dan lain-lain ya kalian harus cek benar-benar kesan alat terlebih dahulu ke klinik tersebut dan kalian konsultasi terlebih dahulu lihat-lihat semuanya fasilitasnya bagaimana dan yang ketiga baru adalah faktor biaya sesuaikan dengan budget kalian untuk bayi tabung ya jadi pasti ada harga ada kualitas tuh pasti tapi tetap kalian bisa sesuaikan tempat klinik yang terbaik sesuai dengan budget kalian itu tiga bahan pertimbangan yang harus kalian pertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan tempat klinik bayi tabung mana yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kalian oke semoga pembantu